Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah cara bagaimana melakukan styling di GeoServer. Ini adalah file dari PostGIS. Kemudian ini adalah Working Zone 1 dari GeoServer. Kita bisa lihat di sini WC1 mencisokkan style-nya seperti ini. Ini adalah style random dari WC1 yang dipanggil langsung dari PostGIS-nya. Kemudian ini adalah style dari GeoServer. Kita ingin menampilkan misalnya simbologi berdasarkan kategori secara acak. Seperti ini. Kemudian kita ingin tampilkan juga misalnya label. Ini adalah contoh simbologi paling sederhana. Setelah itu kita style-nya properties, simbologi, kita simpan style. Save style sebagai SLD style. Kita simpan di misalnya cisokan SLD ya. Yes. Oke. Berikutnya kita Tambahkan style baru di GeoServer. Ini adalah biaya style. Kemudian workspace-nya pastikan sama dengan workspace kita. Kemudian formatnya SLD. Kemudian upload ke style file. Upload. Sehingga muncul style tersebut. Kemudian kita validate. Apabila tidak ada validation error, kita klik save. Ini kita akan punya satu style baru ya. Kita kalau bisa cari biaya. Kenapa tidak tersimpan ya. Oke. Kita buat lagi. Workspace-nya cisokan. Satu. Steven. Bari. Kenapa. Kaya. Tidak. 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 Senara. Kenapa. Kaya. Tidak. Kaya. Terima kasih. Terima kasih. Kita pilih style, oh iya ini sudah, kisokan, kisokan, kemudian apply, save. Kalau kita layout preview, maka style-nya berubah. Dan kita bisa lihat di sini pun harusnya berubah. Kita refresh. Jadi yang secara umum yang pertama harus dilakukan adalah melakukan styling di Kigis. Kemudian style tersebut disimpan sebagai .sld file. Kemudian nanti di geoserver, cari styling. Oh, ternyata nama style-nya adalah kisokan. Style, new style. Workspace-nya kisokan. Kemudian kita upload. Kemudian validate. Tidak ada error. Sepertinya harusnya bukan di save ya. Di apply sepertinya. Kita buka lagi. Validate dulu. Kemudian apply. Dan nanti cusokan 2. Katakanlah begitu. Style, save. Maka di sini ada cusokan 2. Selanjutnya di layer. Untuk publishing. Pastikan kita gunakan. Sehingga tampilannya seperti ini. Mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.